nah karena ini sudah sehat dan sudah mengeluarkan satu tunas dan bahkan ada tunas baru lagi nih teman-teman ini sudah sehat akarnya juga sudah sehat kayaknya kalau disini terus sampai gede kan gak cantik ya aku mau pindahkan dia ke dalam pot Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek selamat datang kembali di channel aku Devi Anggina terima kasih yang sudah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di video kali ini aku bersama ini nih teman-teman ini adalah gramatopilum yang aku punya aku punya dua yang ini gramatopilum Martae dan yang ini adalah gramatopilum Skriptum yang ini karena aku waktu itu belum lama beli ya sekarang udah lama sih pokoknya waktu pertama kali aku beli dan aku menanamnya dengan cara tempel di batang seperti ini lalu dia sudah menumbuhkan satu ini dan juga sudah keluar tunas baru nih nah karena dia masih ada di batang seperti ini kayaknya nanti kalau sampai dia gede dan masih disini kurang indah ya teman-teman maka dari itu aku mau pindahkan dia ke dalam pot kemudian yang ini ini adalah gramatopilum Skriptumku ini waktu itu cuma ada satu bul lalu dia mengeluarkan bul baru tapi dia busuk ini sebelumnya aku tanam di pot karena gramatopilum itu rawan busuk ya dan dia pun terkena hujan langsung nah ini waktu itu sudah mengeluarkan tapi karena terkena hujan terus-menerus ujungnya busuk jadi udah aku cabut aja dan aku repoting dia aku hanya meletakkan ini di pot fanda seperti ini dan aku kasih sedikit pakis potong lalu dia sudah mengeluarkan tunas baru nih dan akarnya juga sudah mulai sehat tapi ini mau aku biarkan seperti ini saja dulu sampai mungkin nanti nunggu ini bulbnya besar ya karena ini sama-sama gramatopilum dan mereka rawan busuk ya teman-teman nah maka dari itu untuk pencegahan mereka untuk tidak busuk memang amannya seperti ini hanya diletakkan saja tanpa media nanti setelah mereka tumbuh dengan baik dan sehat baru bisa dipindahkan ke dalam pot nah karena ini sudah sehat dan sudah mengeluarkan satu tunas dan bahkan ada tunas baru lagi nih teman-teman ini sebelah sini ini sudah sehat akarnya juga sudah sehat kayaknya kalau disini terus sampai gede kan gak cantik ya aku mau pindahkan dia ke dalam pot simak videoku sampai selesai ya dan jangan di skip nah sebelumnya aku sudah siapkan siapkan baskom yang sudah aku isi air lalu aku kasih fungisida untuk merendam ini ya gramatopilumnya bagian akar dan juga nanti aku gunakan untuk merendam media lalu aku mau lepaskan ini dulu nih karena ini ngikatnya benang ya pakai benang jadi tinggal di lepas saja ini ya setelah dilepas ininya ke talinya kita lepaskan secara perlahan dari media ini sudah agak lengket ya tapi gak terlalu sih ini sudah aku lepas dan ada beberapa ini ya akar yang rusak tapi gak masalah nah ini menggunakan media lumut hidup nih setelah itu kita terrendam dulu seperti ini akhirnya 10 menit nanti bisa kita tanam nah untuk potnya lebih baik teman-teman menggunakan pot yang banyak lubang sebenarnya sih bagusnya pakai pot yang dari kayu yang disusun itu sayangnya aku gak punya nanti mungkin aku kasih gambarnya nah tapi di karena aku adanya ini ya yang kayaknya yang paling banyak lubang cuma pot ini ya udah aku mau pakai pot graba kayaknya aman aman saja sih karena ini pot graba dan bisa meresap air dan juga lubangnya banyak nah untuk medianya gunakan media yang poros aku mau menggunakan media arang karena arang itu sangat poros ya teman-teman dan aku juga mau pakai sedikit akar kadaka untuk akar kadakanya seperti biasa aku mencucinya tiga kali sebelum digunakan tapi aku enggak enggak rebus terlebih dahulu jadi cuma dicuci tiga kali dan nanti kita rendam di cairan fungisida ini sekalian aja aku rendam gini nih teman-teman media yang aku gunakan tak rendam dulu agar mereka bebas dari jamur terus untuk akar kadakanya juga aku pakai sedikit paling segini nah ini juga aku rendam di cairan fungisida nah selanjutnya untuk menangan aku mau letakkan arang dulu di bagian bawah seperti ini aku pakai arangnya lebih banyak ya dibanding akar kadakanya aku letakkan seperti ini nah sebenarnya begini saja juga sudah cukup ya teman-teman tapi ini juga khawatir nanti kena angin tanamannya bisa lepas maka dari itu aku mau kasih kawat kesini jadi aku mau ikat aku udah siapin kawat ini jadi karena potnya juga ada lubang sangat mudah ya untuk mengikatnya nah aku ikat seperti ini sebenarnya kalau nggak diikat pun nggak apa-apa tapi aku khawatir nanti karena disini anginnya cukup besar dan khawatir juga waktu penyiraman terjadi pergeseran dan mengakibatkan akar yang harusnya sudah melekat nanti bisa goyah maka dari itu untuk amannya aku ikat seperti ini sebenarnya begini saja sudah cukup ya teman-teman tapi aku mau kasih akar kadakak agar akarnya bisa lebih cepat cepat ini ya menjalar tapi aku pakainya sedikit dan ini juga aku nggak karena nggak mau siram setiap saat maka dari itu aku kasih sedikit akar padakan untuk menjaga kelembatan udah selesai teman-teman dan untuk perawatannya aku meletakkan india di teras pokoknya di tempat yang tidak terkena hujan langsung karena ini sudah dipot ya karena dipot juga usahakan jangan terkena hujan langsung karena besar mengakibatkan busuk busuk batang dan juga busuk akar lalu untuk penyiramannya aku mungkin akan menyiramnya dua hari sekali pokoknya tergantung cuaca ya tergantung medianya kira-kira sudah setengah kering baru kita siram dan pemupukan karena gramatopilum bisa tumbuh busuk yang sangat besar ya bahkan yang tadi yang skrip tumbuh itu busuknya jauh lebih besar dibanding ini nah ini menurutku masih masih kecil ya dan dia juga masih ada tunas baru kecil dua maka dari itu aku mau kasih dia pupuk pertumbuhan pupuk pertumbuhan adalah NPK yang kadar nitrogennya tinggi dan aku kasih satu minggu sekali selain NPK dengan kadar nitrogen tinggi aku juga kasih vitamin B1 satu minggu sekali dan untuk penjelahan hama aku semprotkan dia fungisida satu minggu sekali demikian tadi caraku menanam gramatopilum matai menggunakan pot mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton sekalian terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share videoku agar bisa dinikmati oleh pecinta akhrek lainnya sangat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax subscribe